What's up school fans, balik lagi bersama Guru Kipadila Hari ini gue balik lagi nih ke Goroma Untuk meliput game quarterfinal Liga Mahasiswa antara Universitas Surabaya Melalui Universitas Semarang Men, Cinderella Story itu terjadi tidak hanya di NCAA Tapi di Liga Mahasiswa juga terjadi This year's Cinderella Story Di Lima adalah USM Mereka hari ini berhasil mencetak sejarah Masuk ke semifinal dan juga Berhasil upset salah satu favorit Juara di Liga Mahasiswa yaitu Baya, effort dan hasilnya mereka Luar biasa banget dan gue salut Sama kepemimpinan dari Coach Valli Dimana mereka bisa tenang banget Tiap kali Ubaya mau ngejar dan mereka Mereka tuh bisa respon runnya Ubaya Dan itu yang menjadi kunci untuk kemenangan mereka hari ini And of course, USM itu tidak hanya Dandung O'Neill guys, walaupun di top scorer 22 poin Tapi pemain-main lainnya juga step up Ada France 3 poin tadi di quarter keempat Bagus dan juga Jordan Hit big shot after big shot Jadi bener pemain-pemain lainnya Juga step up banget untuk USM Jordan dan juga Bagus hari ini masing-masing 14 poin Dan kita gak bisa lupa Dengan the big man in the middle Pandu yang bener gue salut banget Dia salut cari rebound Dan memberikan second chance point untuk USM Sayangnya dia gak double-double sih Dia ada 9 poin dan 15 rebound Dimana tujunya adalah Offensive rebound Jadi bener effort yang luar biasa banget dari anak-anak USM Sedangkan dari Ubaya tadi mereka harus kehilangan Big mannya mereka William Hardy Yang cedera di awal pertandingan Tapi guard-nya mereka sih Bonville dan Arlan sih Nembaknya gokil banget sih di pertandingan ini Dan ya gue mau ingetin aja Sekali lagi sebelum nanti gue lupa Setelah game Halets, kalian bisa melihat Nanti suasana locker room di USM Dan juga Interview dengan Coach Vali Jadi make sure you guys check that out And once again Shout out to USM Gila man, mereka official Pelatih, pemain, semua baik-baik banget sih sama gue I really appreciate them sih Untuk supportnya kepada channel gue juga So once again guys Hope you guys gonna enjoy the highlights Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And ya guys, enjoy the highlights September 23! Tatjana! Setupера! Setupera! Setupera! Arlan! Alexander Police손! TakasNow selamat menikmati 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 terima kasih 球 Australians usai Yang pasti mereka udah ngelakuin komitmen sama saya, dimana saya juga kasih tau harus apa yang dilakuin di lapangan, sedisiplin apa, komunikasi seperti apa, defense seperti apa, offense seperti apa. Dan menurut saya eksekusi hari ini, kalau saya lihat 80% berhasil. Dan itu udah kita bicarakan sebelumnya. Coach, tadi kalau dilihat, ini kan sejarah ya, biasanya kalau abis sejarah itu selebrasinya pasti lumayan berlebihan sedikit lah, kalau dari sejarah itu, tadi lumayan kalem loh, ini apakah ada pesan dari Coach, emang kalau ini pekerjaannya belum selesai, ini tugasnya belum selesai, jadi selebrasi jangan terlalu berlebihan atau gimana? Iya, tadi juga kita sempat di lapangan kena Tani Calvo satu kali, emang dari, biasanya saya suka pemain yang punya attitude sih, besok kita masih ada pekerjaan rumah yang lebih berat lagi lawan UPH, jadi ya, target kita kesini, ini final, ya kita harus tetap lebih konsisten lagi, lebih tenang lagi, jangan terlalu meledak-ledak lah. Iya, tapi kita tahu lah semua bintangnya kalau disini Dandung ya, tapi kalau kita lihat dari game hari ini, babak dua, ada France tadi yang 3 poin, lalu udah bagus tadi, terakhir juga N1, kalau Coach lihat ini tanggapannya tentang pemain-pemain lainnya bisa step up hari ini gimana? Ehm, sebenarnya, maaf ya Endung, jujur aja nih, saya kurang suka sama orang yang melihat WSM itu hanya Dandung. Karena saya punya pemain yang semuanya itu terolah dengan baik, dan mereka punya keistimewaan masing-masing dalam permainannya, dan mereka bisa nunjukin itu tadi, terutama di quarter-quarter menit-menit krusial tadi, kan bukti nyata bahwa kita tuh tidak hanya Dandung, tapi WSM itu kita semua ber-12, bahkan sama yang di-rolling semuanya, kita tuh WSM. Bawak! 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 Terus, hari ini kita bisa lihat USM hustle-nya luar biasa, apalagi dari Pandu ya. Pandu sendiri tadi kok gak salah, 7 atau 8 gitu offensive rebound-nya. Kalau dari coach sendiri, lihat hustle Pandu ini gimana? Sebenernya itu emang tugas dia. Saya sudah ambil sama Pandu sama Angga juga, rebound itu tugas kalian berdua, terutama dari core player-nya. Lu kalau mikir skor terus, ya kan, reboundnya lu lepas, yang ada Fetigil lu turun, Saminamu lu turun karena ngejar skor, orangnya juga besar-besar kan. Makanya box shotnya lebih rajin lagi, dan ya, Pandu memang pemain gak terduga yang gak pernah dilihat orang tapi berhasil. Akhir coach, ini gimana nih biar gak hangover ini tentang kemenangan hari ini kan, of course kemenangan besar ya, atau Subaya dan juga kalian mencetak sejarah masuk ke semifinal. Coach, ingetin apa nih ke anak-anak biar besok tetap fokus dan juga siap lawan UPH? Ya, pertama, kita itu tim yang gak di-expect orang buat sampai setinggi ini mungkin ya. Itu, ya aku bakal ingetin mereka satu, inget asal kalian dari mana. Jangan lupa, ya kan. Terus yang kedua, serahin semua proses sama Tuhan. Yang ketiga, jangan lupa telepon orang tua, nah itu penting. Mesti gue sepaling nyuruh gitu kan. Telepon orang tua, besok mau tanding sama tim besar, jangan lupa minta doa restu mereka masing-masing. Ya gitu aja sih. Coach, selamat sekali lagi dan juga good luck ya besok lawan UPH ya. Terima kasih banyak coach. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bangga. Ya ini kemenangan kita bersamalah bukan hanya satu dua orang. Buat semua orang yang ada di WSM, yang ada di UKM ini. Yeay. Bukaan ya guys besok ya. Iyok löst. Rudrus yang merah menjadi w kne modifier. Hubung yang merah menjadi w Теперь два orang saya pun waktur. Guone untuk meni percayajsku. Luar receptor już yang merah президikernis nggak kasar di waktSub. Panggah dan waktif. Budang yang merah preheaks kerempuan atau luar характерan權 yang gimpat ini. sub indo by broth3rmax